Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Soebul Pajri di channel BM Group Bandung Oke kali ini teman-teman kita akan mereview ya Satu unit Gen 2 tahun 2011 Warna hijau Tosca Kelengkapannya ini paket TRD ringan Nah untuk kelengkapan, aksesoris, dan modifikasinya seperti apa Nanti saya akan ulas satu persatu di video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah langsung aja kita ulas satu persatu untuk di bagian depan Untuk unit kali ini kita menggunakan konsep body kit Toms Toms Thailand ya teman-teman Teman-teman bisa lihat mulai dari atas sampai bawahnya Untuk body kit Toms tampilannya kurang lebih seperti ini Lengkap dengan fog lamp, running warna biru Dan untuk ke bagian headlamp sendiri sih seperti biasa kita kasih running buat pemanisnya Dan alis mata Nah untuk ke bagian samping Kita langsung aja ya teman-teman Karena disini kebetulan agak sedikit grimis Nah untuk ke bagian sepatu kita menggunakan pelak ring 16 ukuran 185 x 55 Ini pemilihan warna, pemilihan motif Semuanya customer yang menentukan Nah untuk lanjut ke bagian samping Disini kita sudah lengkapi dengan talang air Talang air, kaca film Terus body kit sampingnya juga kita ngikutin dari bagian depan Yaitu pakai Toms Thailand Lanjut ke bagian belakangnya juga sama Ini kita menggunakan Toms Thailand Agar dari depan sampai belakangnya selaras ya teman-teman Satu model Nah untuk ke spoilernya ini kita menggunakan spoiler TRD Lengkap dengan logo Pios, logo TRD Sportivo, logo Toyota Dan untuk lampu belakang ini kita kasih lapisan smoke atau scotlet ya teman-teman Hitam transparan Nah kita lanjut aja ke bagian interior Lanjut untuk bagian interior Untuk interior sendiri disini tidak terlalu banyak perubahan ya Soalnya kita ngikutin dari paketnya Ini kemarin kebetulan paketnya paket hemat Yang X-Unit Express Nah untuk jok udah kita lapis, udah kita bungkus Motif pun ini kita udah sesuaiin dengan permintaan dari customer Nah untuk ke sarung setir juga udah dipaten Kenapa untuk unit kali ini kita kasih sarung jok paten Karena ini permintaan dari customernya Dan untuk setir ini ada penambahan ya Untuk misalkan pengen dijahit paten seperti ini Karena untuk mengikuti paketan itu yang ada di paketan itu yang pertama bungkus jok dan bungkus setir Tapi tidak dipaten gitu Nah lanjut ke bagian double din juga sama ini ada penambahan dari customer nya Kita menggunakan double din Android ya Ini udah support Android, udah support mirror link dan udah full fitur ya Lanjut ke bagian power window juga sama seperti unit-unit yang lainnya untuk power window Ini kita udah aplikasiin pakai yang universal atau yang biasa dipasang buat Vios Nah udah berfungsi Central lock juga udah Nah untuk remote nya sendiri kita menggunakan yang universal Ini untuk sistem pengamannya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk unit paket hemat kali ini Nah untuk teman-teman yang sekarang pengen ambil paket hemat yang kemarin belum sempet Itu untuk paket hemat yang kemarin kita sudah habis stok Atau kita udah gak punya stok di paket yang 48, 50, sama 52 Nah sekarang kita buka lagi paketan upgrade atau paketan hemat itu di harga 52.500.000 Dari mulai tahun 2011, 2012, sampai 2013 Sekarang kita menggunakan bahan dari Dian Taksi ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang pengen DP atau pengen pesan bisa langsung aja ke nomor kontak di bawah ini Dan perlu diingat lagi teman-teman untuk stok unit terbatas ya Jadi tidak terlalu banyak Mumpung sekarang kita baru buka teman-teman bisa langsung japri atau bisa langsung konsultasi dengan nomor-nomor di deskripsi iklan kita Nah untuk paketannya atau untuk upgrade nya sendiri kurang lebih itu seperti ini ya teman-teman Jadi mulai dari cet, terus body kit, interior, velg, segala macemnya kurang lebih seperti ini Itu di harga 52.500.000 Dan untuk tahun 2012 nya itu di 54 Jadi setiap tahun beda tahun itu selisih 2 juta Misalkan dari 2011 52.500.000 Nah untuk naik ke 2012 itu selisih 2 juta Dan untuk ke 2013 juga sama selisihnya 2 juta Kenapa sekarang lebih mahal? Karena dari harga bahannya sekarang lebih tinggi Pembelian harga bahannya sekarang lebih tinggi Kalau untuk yang kemarin kita pegang express itu pembeliannya masih cukup lumayan agak murah Jadi kita bisa buka paketan-paketan yang hemat ya teman-teman Nah untuk sekarang kita buka lagi untuk unit X Dian Taksi Teman-teman bisa langsung aja buka di channel kita paketan-paketannya Nanti kita cantumkan untuk kelengkapannya Oke mungkin untuk bagian interior dan untuk penjelasan order yang terbaru Kurang lebih seperti itu Langsung aja kita lanjut ke bagian mesin Oke langsung aja kita ulas sedikit untuk di bagian kabin mesin Seperti biasa untuk bagian mesin sudah kita sepi sudah kita tune up sudah kita cek juga Untuk part-part yang sudah rusak atau tidak layak pakai sudah kita ganti Dan terutama untuk di bagian oli busi aki terus radiator itu sudah kita ganti dan sudah kita bersihkan Nah untuk part-part yang digantinya apa aja itu kurang lebih kebanyakan di bagian kaki-kaki ya teman-teman Karena paling rawan itu kaki-kaki di bagian kaki-kaki juga sudah kita ganti Bos setir sudah kita turunin segala macam Sama kampas rem juga sudah kita ganti pakai yang baru Nah untuk tingkat kerembasan oli pun disini sudah kita minimalisir ya Untuk kerembasannya mulai dari packing-packing sudah kita ganti juga Dan untuk bagian daleman mesin sudah kita cet warna hitam agar kelihatan lebih bersih ya Karena kalau kita ngikutin warna-warna yang cerah untuk di bagian daleman mesin itu cukup lumayan rentan ya Untuk tingkat kekotorannya Jadi misalkan kita cet warna hijau misalkan seperti ini kita ngikutin bodi Nah itu cepat sekali kelihatan kotor Makanya kenapa kita selalu cet warna hitam biar kelihatan bersih dan biar kelihatan lebih rapi lagi Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk di bagian mesin Tidak terlalu banyak sih untuk upgrade-nya Tidak terlalu berbeda dengan unit-unit yang sebelum-sebelumnya Cuma disini saya tekankan lagi kita buka lagi order paket hemat Mulai dari Rp52.500.000 Nah untuk penambahan seperti yang barusan tadi sudah saya sebutin Seperti sarung setir di patent Terus double din Android itu semuanya di luar paket Misal dari Rp52.500.000 teman-teman pengen nambah double din Android Nanti tinggal dikalkulasiin gitu Tinggal ditambahin aja Atau misal teman-teman pengen nambah pelak baru, ban baru itu bisa Nanti tinggal ditambah aja dari harga paketnya gitu Nah untuk bagian bagasi sedikit saya ulas Untuk pios sendiri sih untuk di bagian bagasi cukup lumayan luas Jadi salah satu kelebihan dari pios ekstraksi itu bagasinya cukup lumayan luas Jadi teman-teman bisa bawa barang yang lumayan banyak juga ya Nah untuk disini juga udah kita lengkapi dengan dongkrak, kunci roda Semuanya udah kita lengkapin untuk cadangan pelek juga Cadangan ban sudah ada Disini cuman untuk Nah Sedikit saya tekankan juga Untuk pelek cadangan itu semuanya rata-rata pelek kaleng ya teman-teman Kenapa saya sedikit jelasin Karena sering atau beberapa customer kita yang protes gitu Kenapa peleknya nggak pelek racing Karena kalau pelek racing itu jumlahnya cuma 4 Dan yang buat cadangan itu rata-rata pelek kaleng Terkecuali kalau teman-teman belinya pelek OM bekas bawaan mobil Misal bekas bawaan mobil pios yang asli misalkan Itu pasti ada 5 biasanya Nah kalau untuk pelek racing sendiri itu Walaupun kita beli baru jumlahnya ya tetap 4 gitu Yang serapnya ya tetap kaleng gitu Cuman disini paling nanti ada yang masih kondisinya agak bagus gitu kan Ada yang udah jelek Pelek kaleng kan tidak menjamin karena itu dari bawaan unitnya Sewaktu masih menjadi taksi gitu ya Oke teman-teman mohon maaf untuk videonya Kita lanjut di dalam workshop ya Soalnya tadi di luar hujan Jadi kita lanjutin lagi untuk videonya di garasi kita Nah untuk paketan hemat sekarang Yang 52.500.000 kurang lebih Kelengkapannya seperti unit si hijau Tosca ini ya teman-teman Cuman disini ada penambahan beberapa aksesoris Contoh seperti double din Android itu penambahan di luar paket Dan untuk pelek ya Untuk posisi pelek Peleknya ukurannya itu untuk paketan 52.500 Itu menggunakan ring 15 Jadi untuk yang ini kebetulan ada penambahan di luar paket Jadi bagi teman-teman yang pengen naik ring atau ukuran peleknya itu Bisa dikalkulasiin Mulai dari harga 52.500 Nanti bisa ditambahin Tambah pelek Tambah double din Tambah apa disitunya nanti Untuk kelengkapannya di deskripsi kita cantumin juga Nah untuk peleknya Contoh seperti OM Honda Jazz Seperti ini teman-teman bisa dilihat Nah nanti dapetnya yang kayak gini Seperti OM Honda Jazz OM Yaris Tergantung dari stok kita punya ya Nanti kita bisa Apa Kita pasin Kita Motifnya kita fotoin Teman-teman nanti yang pilih sendiri Nah seperti itu ya teman-teman Untuk paket hemat 52.500.000 Teman-teman udah bisa pesen Karena sekarang Kita resmi buka order lagi Untuk di Gen 2 nya Nah untuk Unitnya sendiri Itu kita pake X-Taxi Diantaxi ya Dari Jakarta Kalau untuk yang kemarin Kita pakenya X-Express Nah untuk sekarang Kita pake unit Diantaxi Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk kelengkapan Dan harga Upgrade Segala macemnya Udah kita Jelasin di video ini Dan untuk kelengkapan pastinya Nanti kita juga Cantumin di deskripsi Oke teman-teman Saya jelasin juga Untuk berkasnya Nah untuk pemberkasan Atau surat-suratnya Disini kita pasti Jual dalam keadaan Komplit ya Mulai dari BPK, BSNK Segala macemnya ada Nah dan Kita jual dalam keadaan Plat kuning Bagi teman-teman yang Pengen dibantu Atau pengen Diurusin sekalian Untuk cabut berkasnya Itu bisa Nambah di luar Paket Contoh misalkan Harga unit sekian Teman-teman Pengen nitip Buat diurusin Suratnya itu Kurang lebih Di 4 juta Sampai 4 juta 500 Itu masih Estimasi ya teman-teman Jadi bisa kurang Bisa lebih Oke teman-teman Mungkin untuk review Kali ini Saya cukupkan sekian Bagi teman-teman Yang belum mengerti Atau Pengen lebih tahu Lebih jauh lagi Tentang unit Yoslimo bisa langsung aja Jafri di kontak Di bawah ya Dan mohon maaf Bila kontak kita Agak sedikit slow respon Karena Kita juga Disini Cukup lumayan padat Untuk pengerjaan unit Pesanan dari customer Cukup lumayan banyak Jadi kita fokus Untuk pengerjaan unit Kurang lebihnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton